Intro Bagaimana membangun kembali hubungan yang sudah retak akibat selingkuh? Nah kita tahu bahwa selingkuh ini seolah-olah sudah menjadi tren dalam masyarakat kita. Saya baru saja pulang dari sebuah kota di Sulawesi dan disitu saya siaran radio dan habis siaran ada beberapa penelpon dan yang mengirim SMS yang mengatakan tolong doakan kami Pak supaya kami bisa terbebas dari perselingkuhan. Bahkan ada seorang Bapak yang menelpon dan mengatakan Pak saya sudah diberkati dengan apa yang Bapak sampaikan. Sekarang saya mau berhenti dari perselingkuhan. Tolong doakan saya supaya saya bisa berhenti dari perselingkuhan. Kapan hari saya mendengar dari sebuah penelpon radio yang mengatakan Pak saya tahu saya sedang berselingkuh. Saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini menghancurkan kehidupan keluarga saya tapi saya tidak tahu bagaimana saya harus memulai kembali hubungan saya dengan istri saya. Berbahagialah saudara oleh karena dalam edisi kali ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan kembali bagaimana caranya membangun kembali hubungan yang sudah hancur akibat perselingkuhan. Perselingkuhan dapat terjadi sekalipun pada hubungan yang terjalin kuat dengan meninggalkan perasaan terkhianati, merasa bersalah dan marah. Menurut Association of Marriage and Family Therapy 25% pasangan menikah sulit mengatasi masalah ini. Tetapi dengan dukungan keluarga, teman, ahli terapi, dan pengertian di antara pasangan maka tidak menutup kemungkinan bahwa pasangan yang mengakhiri peselingkuhan untuk kembali membangun hubungan yang kuat dengan pasangannya sendiri. Dengan kata lain, walaupun kau sudah menganggap perselingkuhanmu sudah menghancurkan hubunganmu dengan pasanganmu kalau masih ada niat untuk membangun hubungan kembali memperbaiki hubungan maka masih ada kesempatan. Ada banyak alasan yang berbeda mengapa seorang melakukan selingkuh. Menurut Michael Wiener Davis, ahli terapi pernikahan dan keluarga dari Illinois, Amerika Serikat Keadaan ini kadang-kadang disebabkan keputusan yang tidak tepat di mana seorang mungkin merasa puas dengan pernikahan mereka tetapi sampai larut malam di kantor dengan rekan kerja yang bisa mendorong terdajinya affair. Dengan kata lain, bisa saja saudara memang rumah tangga saudara tidak ada masalah hubungan suam istri tidak ada masalah, semua baik-baik saja tapi karena terlalu sering bersama dengan orang lain yang bukan pasangan hidup saudara Witing Trisno, Jalaran Sokokulino terlalu sering bersama dengan orang lain yang bukan pasangan hidup saudara memang bisa menjadi penyulut terjadinya perselingkuhan. Mencari sebuah hubungan emosi menjadi faktor yang sering terjadi awalnya mungkin hanya perhatian saling menggoda yang akhirnya berakhir dengan sebuah perselingkuhan. Dengarkanlah sebuah nyanyian yang mengatakan awalnya atau mulanya biasa saja. Mulanya biasa saja Kita saling bercanda Berbincang seadanya Semua biasa saja Tak pernah ku bayangkan Terima kasih 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 Yang berikutnya, orang yang melakukan offer sebaiknya mengkaji alasan pribadi yang mendorong penyimpangan ini. Dan biasanya alasan pribadinya adalah konsep yang salah. Contohnya, ya memang teman saya juga semua pada selingkuh, kenapa saya tidak selingkuh? Bukankah selingkuh tidak jadi masalah, yang penting tidak bercerai dengan istrinya. Apapun juga alasannya, semua alasan yang membuat saudara melanggar kebenaran firman Tuhan adalah salah. Dan kalau sudah salah, saudara harus minta ampun, bertoba dan mengakhirinya. Yang berikutnya, sebagai tingkah laku ke depan, kedua saudara perlu memiliki tanggung jawab untuk membangun fondasi yang lebih kuat. Fondasi yang baru, yaitu fondasi yang dibangun di atas komitmen yang benar. Yaitu komitmen untuk membangun sebuah rumah tangga yang memuliakan nama Tuhan. Yang memuliakan pekerjaan Tuhan, yang membawa dampak yang baik, pengaruh yang luar biasa untuk generasi yang berikutnya. Terutama anak-anak dan cucu-cucu kita. Dan yang terakhir, tidak ada salahnya, berkonsultasi dengan ahli terapi untuk membantu mengembalikan hubungan yang pernah hancur akibat perselingkuhan. Saudara pendengar, mungkin ulasan kali ini menemplak, saudara. Mungkin ulasan kali ini seperti merobek-robek hati, saudara. Membuka semua kedok, saudara. Berbahagialah karena Tuhan mengasihi, saudara. Terima kasih telah menonton!